Intro Intro Buat aku terangkan masalah Akhidah Alisunah ya, ini masalahnya terkait dengan tradisinya ulama, kayak tadi ya ini idil mujrimun kan artinya ayil kafirun ya, apa itu? orang-orang kafir, sama dengan apa wamanjara abisayati fakubat bujurum binar siapa saja yang melakukan ini saya mesti dijungkelnya kubat itu dijungkelnya padahal semua orang islam pernah sayi'ah enggak? pernah apa sering? waiwan tak dijungkelnya asal maknanya apa? sayi'ah, makanya sama yang dilupi semua tafsir ahli sunnah sayi'ah ayisirki awil kufri, bukan sekedar sayi'ah maknanya apa? ada lagi ayat sayi'ah walay shatid taubatulilladhina ya'amalunas sayi'ah hatta idha hadurah ya'amalunas sayi'ah ya'amalunas sayi'ah ya'amalunas sayi'ah ya'amalunas sayi'ah coba kalau sayi'ah maknanya semua sayi'ah ayat itu berarti maknanya sedihnya esok orang belajar salah 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 itu andaikan sayi'ah disitu maknanya tidak kemusrikan berarti maknanya itu siapa saja yang pernah berbuat sayi'ah kesalahan dan jumlahnya sudah banyak maka tidak berhak mengayati walay shatid taubatulilladhina ya'amalunas sayi'ah sehingga ulama ahli sunnah itu khas kalau menafsirkan ayat seperti ini sayi'ah artinya syirik kafir syirik kafir bukan sekedar mutlakul lambi atau mutlakul maksia sekedar dosa atau sekedar maksia nah imam suyiti itu termasuk imam yang konsisten gitu dia tidak pernah keliru ketika nafsirnya seperti ini idil mujrimun ayil dia tahu betul kalau maknanya mujrimun itu orang yang dosa tapi kalau sekedar dosa dia mu'min itu tidak sampai mengalami nakisur usihim indah itu as wajah tenang ahli sunnah ini penting kalau atur karena sekarang banyak orang yang apa ya nganggup sidik sidik itu kabir sidik itu kabir karena dia ngira maknanya sayi'ah itu sekedar sayi'ah tidak seperti itu dalam islam masyur singkat cerita Allah itu nurana wahyu yang berkati Nabi Muhammad SAW terus wahyu itu diantaranya yang dan kemudian semua seorang iman memperlukan iman jadi iman yang sudah dicampuri ke zoliman karena kemudian aman tidak akan melukuk dirumur ada catatan tidak dicampuri ke zoliman sohabat nangis kabe karena pikirannya sohabat yang jenis zolim buat usyak sesuatu yang salah itu jenisnya nangis kabe kita-kita ini yang tidak zolim siapa semua kita pasti pernah zolim engkau turun ayat pada engkau tentang wajibnya jihad, kita enteng jihad paling banter mati kalau zakat enteng, paling banter kehilangan dunia tapi ini enggak, orang disuruh iman dan imannya sama sekali, enggak kecampuran so mana mungkin kita melakukan itu ayun alhamdulim Rasulullah senyum-senyum mengerti kan itu tidak yang seperti kamu bayangkan itu enggak seperti yang kamu bayangkan dolim disitu sekedar sana itu enggak tapi dolim disitu itu maknanya inna syirka lazumun maknanya ini kuno itu maknanya syirik berarti maknanya orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kemus ini penting kalau atur jadi kamu enggak boleh maknanya ini ini koran syai'ah pelafat syai'ah di mana ini ini asli tafsir kalau nganggung kamus enggak boleh karena ini kriminal karena koran terjemah nganggung model gudu itu kriminal berarti orang yang tahu itu mesti fakubat padahal yang ayat itu mufrat dan malah waman jah'ah bisay'ati fakubat siapa saja pernah satu kali saja salah fakubat wujum fitnah pasti dijungkalkan ya pro maknanya salam makanya kita harus konsisten dalam mempertahankan akhidat al-usinan apa? wajanah karena itu hadis suha'ah yang kuhori yang muslim ketika sohabat mengira artinya zulmin adalah dosa kali nabi mengatakan itu tidak seperti kamu maknanya jadi maknanya salah itu adalah tembus won clear malah ini temen ini imam suwiti izil mujrimun ditafsiri kafir mau cokong malah buat protes mujrimun itu lah fakumum maknanya siapa saja yang dosa kenapa menjadi sempit jadi kafir pertanyaanku kenapa kamu menjadi sempit itu cara atau ngaji kecangkeman kalau itu sering dihidang naras berdaji tafsir tapi kalau jarang anggir yang pembandingnya level rata kalau orang yang sombong mari mantel orang yang ngapal koran yang ramlete kalau yang rapal kalau ramlete ini rakarwan lama dulu itu orang berani menafsirkan harusnya berani orang yang disewa harus hati takwa itu radu orang yang berani yang berani menafsirkan sempit sembrono maknanya koran itu orang yang merah ada di kamus terus saya saya yang berani kejelekan terus siapa melakukan kejelekan fakum batu juga benar pasti yang kalian rokok ya kacau saya di situ itu artinya kemusyrikan itu kalau saya coba kalau saya di situ artinya kejelekan siapa saja yang pernah berbuat jelek sudah gak bisa kacau gak kacau dan itu khorkun ijmah itu menentang ijmah jelas ijmah ulama yang berani 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 ngaji yang beriwayat berani maknanya ngaji yang beri 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 ilmu beri yang beri kata-kata suhai muslim ilmu ini agamu maka kamu lihat dari mana kamu ambil agama itu kamu ambil ini penting kalau aturno karena kalau gak seperti ini kita habis maknanya ini Quran itu nangguh kamu kamu saya maknanya itu ya tapi maknanya itu rasa Allah tapi nangguh maknanya ayat Quran itu karena itu punya akibat di akidah siapa saja yang ngelak terus kafir makanya sekarang banyak kelompok takdir yang kedua so gede mergok maknanya sayy asal lelek jadi mereka lupa bahwa kanji nabi tahu nyalakan sohabat ketika memahami dulmin semua kejele terus dilurus nabi orang menyebabkan kejele maknanya kek akhir kalau makna umum apa sebab apa saja yang kamu lakukan tapi itu tidak khas ahli sunnah wajah ma'imam suwiti nafsirin apa? minal kufri wajah ini, dosa yang ma'aril angin rokok, siji kafir yang berluru mengdustakan warah-waruh musuh menjelas ya, orang sekedar maksiatnya bisa ditobati dan orang dati abadi ini apa? tapi tetap tobat, terus-terus ada buku kesempatan tapi jelas ini, saya paham ini khas madap, ahli sunnah apa? wajah ma'am, temujrim yang ada di neraka, itu kafir wajah, ada buku di seksoslawasi, bimakuntum tamalun, ya minal kufri wajah ini, saya kafir, dan berluru, wajah jelas tidak buku, tapi saya paham ini awas untuk memulai selamat di sini wajah sore, tidak tambah wajah ini, tidak termasuk islam wajah di seksoslawasi wajah ini, di seksoslawasi di alih sunnah, di seksoslawasi kalau di keksoslawasi di diskusi jeneng di gawe-gawe-dwe kadang menyebabkan Islam itu tidak ada Islam itu Islam rakafir pasti kategori ini Islam ada kategori ini garis keras atau garis lurus kita cari garis lurus penting garis lurus cari garis lurus roda itu tidak lurus dari Islam laku ada kita berkata-kata kita berkata-kata kita berkata-kata kita berkata-kata penting itu untuk rindhani pengirahan orang-orang itu tangis itu saya mulai berkata-kata berkata-kata itu Midsos kalau pengirahan terintimidasi Midsos kita berkata-kata itu statusnya untuk rindhani orang-orang itu kekata-kata serta kata-kata zaman itu terima kasih 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 terima kasih